Masa sabuk peruang kerto Baik ayah muda semuanya Supaya lebih semangat Kita akan Menggembangkan Satu jilin yang mudah Dan singkat Boleh ayah muda mau Mengikuti dengan kompak Dan semangat Kalau pegang seperti ini Ini kesan dari audien Ini menutup diri Maka tampilkanlah kita untuk Memang saya berlihat Posisikanlah untuk Persentangan Tangannya seperti ini Kenapa agak lebih mudah berinteraksi Karena kalau udah begininya Ini lanjutin bu Lanjutin lama-lama Kakinya Posisinya ya mantap Tetapan Berbicaranya adalah Kalimat itu ada titik Dan ada satu titik Kalau ingin memastikan titik itu Jelas ada titik Kita lanjut ayah muda Selamat siang Masih Dan akhirnya Mesti ingat ya Baik kita lanjutkan ayah muda Sekarang jika Saya memanggil Ayah muda Jawabannya dengan Kami Orang tua Hebat Mungkin Satu jilin dulu Kita coba Nanti ditambah berikutnya Bersiap Bersiap Ayah muda Kami Orang tua Hebat Memang hebat Betul-betul hebat Luar biasa Nah Yaudah yang kedua Pada saat saya Memanggil dengan Orang tua Hebat Jawab dengan Ayah hebat Bunda cerdas Anak soren Yes Yes Baik kita coba ya Orang tua Hebat Ayah hebat Bunda cerdas Anak soren Yes Yes Saya percaya Yang hadir disini Adalah Ayah-ayah yang hebat Dan bunda-bunda Yang cerdas Sehingga Insyaallah Bisa Menciptakan Anak-anak yang soren Dan sorenat Amin Ya robbal Amin Ya jaman Semuanya Masa saya Ayah muda Baik kita mulai Saja Saya sudah Menyiapkan Slide Dalam 5 menit Jadi Mungkin saya Tentu Tentu Tadi Saudara Amin Tangannya Gini Memungkinkan Belum ada Respon Dari Parah Pada Seperti Itu Kembali Pada Kuntur 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 Sebenarnya Kuntur Itu Disini Sopan Dan Wajar Ada Maknanya Silahkan Tapi Di luar Kuntur Kita Bikin Dari Jadi Sekali lagi Ini yang memposisikan Adalah Kita Posisinya Di mana Posisinya Tergantung Di mana 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 Apakah 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 Menguncurkan Image Yang Negatif Image Yang Dan Kuntur Terima kasih Nanti kan ada di belakang ini, kalau dia pakai sebelah kanan. Ingat ya, sekali lagi, dalam public speaking itu nggak ada yang patut. Public speaking selalu berada di mana Anda berada, maka di sebelah harus menyesuaikan. Contoh, kalau siapapun yang berbicara di Aceh, itu muka timahnya wajib. Kalau nggak, nggak di respect. Ini kalau pernah Anda ngomong di Aceh sehebat apapun, tapi tidak menggunakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu'ala. Surahfirullahaladzim. Nggak menggunakan itu, nggak di respect. Bahasanya apa? Nggak tahu sopan santun, nggak tahu tata kerama. Di Aceh itu, mesti wajib ada. Minimal pertama-tama karena kita bersyukur pada Allah. Sehingga, saya memahami betul untuk di Aceh itu, bagaimana pembuka yang shock itu? Dia pakai. Ini muka timah. Tapi, cara sampai muka timah ini apa? Masa seperti ini ya. Maka, ini kalau yang menyebabkan, digunakan yang kulturnya luna. Mungkin tangan begini masih penting. Jadi, seperti di Barat Pak, tangan begini lebih asam dibanding tangan begini. Kami orang tua hebat. Kami orang tua hebat. Kami orang tua hebat. Terima kasih. Terima kasih. Kami orang tua. Terima kasih. 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 ini mengajari rumus segitiga itu tidak didahului dengan mengajari rumus persegi panjang karena untuk memahami rumus segitiga diperlukan pemahaman untuk rumus persegi panjang nah ini merupakan adanya kekurang pahaman sehingga memerlukan komunikasi dengan pihak sekolah bagaimana caranya untuk memahamkan setiap materi yang diajarkan di sekolah nah kebetulan itu maka itu kaitan gambar dengan komunikasi saya belum melihat ada sebuah jubatan dengan cerita yang menghormasikan barusan itu belum ada kesanamu adanya ini belum terkomunikasikan belum terkomunikasikan baik ini kalau kalau yang membuat presentasi bukan orang yang berbicara saya sebenarnya minta diskusi tadi rumus nah gambar ini ditampilkan ingat banget ya kesan apa sih apa fakta apa yang ditampilkan ya baik jadi ada kasus dimana orang tua sudah mempercayakan kepada sekolah untuk kurikulum yang sudah diprogram oleh sekolah kurikulum yang sudah diprogram oleh sekolah tetapi ternyata pada penggataannya pada saat murid pulang setelah mengikuti pelajaran tersebut ternyata orang tua kebingungan atau salah dalam mendampingi pelajarannya di rumah sehingga pengulangan-pengulangan di rumah ini tidak efektif pada saat pekerjaan PR dia tidak bisa dan sebagainya dan sebagainya ya ternyata wali murid ini datang ke sekolah kemudian istilahnya komplain ayah mudah sekali ya suatu ketika di sekolah kami itu datanglah seorang wali murid itu wajahnya enggak persis beginilah sebutnya gitu gitu nah apa yang membuat disambil seperti ini pemasukan ketika anak itu sudah belajar tentang segitiga dan kemudian dia mengajarkan kepada anaknya ada hal yang keliru yang disampaikan tentang informasi untuk rumus bagaimana menghitung segitiga itu dilewati yang fakta adanya tadi bersegi panjang dan efeknya terjadilah dia pada saat mengajarin anak ini anak berjongin kok enggak tahu gitu akhirnya lontuhannya itu malah datang ke sekolah kami ini kira-kira beginilah dan kami berharap ini tidak akan terjadi lagi kepada Anda oleh karena itu Anda ada di sini tetapi ada pula satu kisah yang cukup membedakan hanya pada semuanya ini adalah sebuah kisah nyata bukan kisah yang saya buat buat gambarnya yang ganti dulu saya takjub gambarnya yang ganti dulu saya takjub nah saya tinggal di sebuah perumahan dan disitu ada seorang murid Al-Irsa ini anaknya masih kalau sempat yang saya ceritakan bahwasannya seorang murid ini namanya Ananda Abrol ini adalah seorang murid yang sangat patut diteladani kenapa saya katakan begitu karena saya perhatikan setiap maghrib dan maizah pada saat sholat berjamaah anak ini Abrol ini Ananda Abrol pulangnya paling terakhir pada saat zaman lain sudah pulang dia masih disitu berdikir dan sholat sunah baktiyah madrim atau baktiyah isyah tadi saya perhatikan tadi saya perhatikan ini akan menjadi gangguan bagi odien hanya begini saja hanya begini saja ini akan menjadi gangguan padahal bahasa murid sudah menangkap nah si Abrol ini yang lain sudah pada pulang tapi dia itu sibuk berzikir dan itu berdoa ini juga melakukan dia sibuk berzikir ada seorang anak saya tinggal ini semua disitu ini adalah yang saya maksud yang maksudkan dia sejarah kita punya makna belum melakukan gerakan tubuh jadi makanya untuk saya maklumat sekalianlah luas dalam berekspresi tidak hanya dalam pengen dengan pegang boleh dengan begini berkata seandainya yang itu berkanggu antum kan memakai pes ini punya hantok simpan dulu sehingga tangan ini bisa berkriasi itu maksud saya contohnya sangat ditiru baik lanjut kisah tadi ayah mudah masih siap ya tadi sampai mana tadi baik nah memang ini merupakan sebuah hasil dari kerjasama ternyata setelah saya telusuri orang tuanya ini sangat perhatian dalam mendampingi Ananda Abrol ini jadi di setiap dia pulang dari sholat dari masjid maka ibundanya ini ayahnya di luar kota ibundanya ini selantiasa menggesikinya dengan kata-kata motivasi dan pujian bahkan yang lebih saya takjub adalah Ananda Abrol ini pada saat dia ingin pulang terlebih dahulu menemui saya Ustaz boleh gak saya seorang justi kekulung luar biasa ayah mudah eh dia surat apa surat al-mato ibib boleh Ustaz al-mato ibib nah ternyata saya sangat ternyum mendengar ada anak seperti ini nah ini adalah sebuah contoh konkret bang buah adanya kerjasama antara orang tua dan sekolah adalah sangat penting supaya setiap siswa ini mampu mewujudkan apa yang kita cita-citakan amin ya ruban ayah ini baik ayah mudah semuanya oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini kami mengundang ayah mudah semuanya untuk datang ke sekolah ini dalam rangka masa orientasi orang tua murid baru dan kami akan memperkenalkan tim manajemen dari SD1 Al-Hirsan Perwakulton ini posisinya sebagai MC atau presenter presenter aku lagi ulangi kita kesini nama-nama orientasi udah tahu ya itu gak perlu disampaikan lagi karena MC pun sebelumnya sudah jadi ini jangan sampai terjadi double sehingga membasir sehingga yang kesesannya wah ini gak boleh kata-kata lain nah ini langsung berbalas hal-hal yang memang ini sudah dimaklumi itu gak perlu lagi diulangi jadi sehingga yang muncul nanti betul-betul flow-nya audien paham oh ini loh yang saya dapat ini jadi gak perlu lagi sampai baik kita lanjut ayah mudah inilah dia profil manajemen SD1 Al-Hirsan dengan wajah yang berseri-seri karena sangat menyenangi dan berbagi dengan pekerjaannya yang pertama yang paling tengah adalah usada Aisyah Amini atau usada Nur Aisyah Amini silahkan berdiri ya pre-memory kemudian yang terakhir adalah pre-memory di sebelah paling kiri saya yaitu Ustaz Alex Nanang Agusipa sebagai kepala sekolah kalau ini sudah dimersukan untuk menyampaikan presentasi maka kira-kira saya sebagai orang tua setiap orang ini menggunakan apa yang saya komunikasikan contoh kalau ini saya berhubungan apa saya sebagai orang tua kalau ini apa saja bisa saya komunikasikan ya betul kalau itu berhubungannya dengan orang tua ini kan diperkenalkan di mana orang tua orang tua nanya ya terus kalau diperkenalkan kontribusinya ataupun hal manfaat saya bisa interaksi dengan satu orang ini kira-kira apa contoh harusnya begini kalau ada anak-anak sakit sampai hubungi orang ini kalau dia itu kira-kira nanti anda butuh hubungi orang ini itulah tujuan dikenalkan kalau enggak ngapain jadi maksud saya pada saatnya mereka gitu walaupun dari berumur itu maksud saya apa BOWIN pada saat kita mengenalkan kaitannya dengan orang tua apa langsung karena hadirnya dia kesempatan kali ini untuk memahami pertunuhan aku saya bisa berkomunikasi hal ini dengan siapa hal ini dengan siapa hal ini dengan siapa kalau memang boleh ini mengalami sihatan nomor handphonenya segat-segat seandainya boleh dalam sekolah langsung sehingga kita langsung memenimpan memenimpan selaku langsung terkomunikasikan karena tujuan menampilkan ini kembali kepada tujuan teori bersiapan tadi supaya orang tua kenal guru supaya orang tua lebih yakin supaya orang tua lebih mantap tadi jangan sampai hanya ini ditampilkan kemudian disebutin nama yang menghadir lalu tujuan apa itu harus terjawab jadi mulai hari ini itu harus terjawab setelah ditampil itu mempunyanya ayah bunda sekalian seandainya nanti kira-kira wakil jurunya berlumpas ayah bunda pun juga boleh hubungi orang ini umpamanya masyik 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 jadi oh masyik jadi bisa di sini oh di sini bisa di sini jadi orang saya ada manfaat hari ini maksud saya seperti itu ya terima kasih next baik dicoba dulu ya baik yang mudah kami perkenalkan tim manajemen SD1 Alistar karena kami merasa penting untuk memperkenalkan diri supaya kita bisa menjalin komunikasi dengan nyaman dan saling terhubung dari sebelah di sebelah kiri sendiri beliau adalah kusat Alex Nanang Agus Sima sebagai kepala sekolah kemudian di sebelah kanannya ada ini kan ini kan kamu mau ke sekolah saya sebagai orang tua itu kira-kira apa yang saya komunikasi menjadi jadi diberitahukan menggunakan yang kemana orang tua tidak akan langsung tahu oh permasalahan ini sama aja saya menggunakan gue ini selesai nantinya inilah kesempatan kita takal supaya komunikasi tersambung karena di awal tadi kumpulannya habis komunikasi nah tujuan saya kira-kira salah satunya apa jadi langsung aja beri contoh silahkan kalau minta keringat ambil nah kalau minta keringat ada mas BPS ini kawan-kawan 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 baiklah yang mudah semuanya Leo Ustadz Alex Nanang adalah kepala sekolah SD1 Ustadz bertanggung jawab terhadap semua program-program kurikulum maupun hubungan dengan eksternal sekolah sehingga ayah buddha semuanya bisa memberikan aspirasi atau masukan kepada beliau untuk kemajuan sekolah ini kemudian di sebelah kanannya ada Ustadz Faizun Muni beliau sebagai wakil level 6 yang akan bertanggung jawab terhadap program-program di level 6 untuk kesuksesan murid-murid kita di level 6 kemudian yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan kesuksesan oh kami itu ada level kami itu ada level sekarang kita maksudnya seperti ini ya oke maksudnya orang ini maksudnya level 1 ya ayah buddha selanjutnya ini yang paling bawah sebelah kiri beliau adalah Ustadz Emma Satriati beliau adalah wakil kepala sekolah level 1 atau kelas 1 yang insya Allah akan paling sering berhubungan dengan ayah buddha semuanya selama periode pertama membimbing anak-anak ayah buddha semuanya di sekolah ini oleh karena itu kami sangat mengharapkan ayah buddha semuanya tidak sungkan-sungkan tidak segan-segan untuk berkomunikasi dengan kami baik secara tata pukang langsung atau melalui handphone dan media lainnya apabila ayah buddha ingin mengetahui nomor handphone kami silahkan baca di halaman 35 di handbook yang sudah kami bagikan baik-baik pertanyaan saya tadi ini kan akan selain berinteraksi contohnya apa ini orang belum mengalami belum mengalami pengalaman jadi arahkan jadi kita ibaratnya anda sudah datang kesini saya sebagai orang yang akan memperkenalkan ini loh barang saya ini loh yang akan saya tawarkan kepada anda ini nanti kalian akan memperkenalkan contohnya contohnya salah satu nanti kita akan ada kegiatan-kegiatan yang selanjutnya akan kita sampaikan nanti program orang-orang kami ini dengan penting yang bisa diperkenalkan jadi hal-hal yang sering orang-orang nanya jadi langsung contoh sudah cukup itu yang masuk dengan komunikasi yang konkret bukan upstart jadi maksud saya mengkomunikasikan kapan ini dimunculkan itu di persiapan tadi sebenarnya itu sudah masuk di persiapan tadi sudah masuk dalam usul-usul seperti ini baik ini kami merasa bersiap sedia apabila ayah mudah semuanya ingin berkomunikasi dengan kami silahkan via handphone atau langsung bertetap muka insyaallah kami akan layani sepenuh hati kami insyaallah saya mau tanya kata-kata insyaallah disini sudah meyakinkan belum saya di komerto ya insyaallah itu bahasa lain mohon maaf ya kalau saya tak lakukan itu insyaallah di Jakarta jadi di Jakarta ngomong insyaallah adalah sudah ada usul saya gak mau lakukan insyaallah nah disini bagaimana kekuatan kata insyaallah hampir sama hampir sama bapak ibu semuanya kami berkomentar itu pilihan kata kami berkomitmen untuk melayani selama ada peluhan selama ada putukan silahkan bergabung kelima kata insyaallah ini mohon maaf sudah terjadi pergeseran makna pergeseran tempat pembunahan ini yang masuk dengan kini baik ayah muda semuanya ayah muda kami berkomunikasi kami berkomunikasi hebat sekali ayah muda semuanya baik selanjutnya saya ingin berkomunikasi dengan ayah muda semuanya di forum ini tentang sebenarnya apa tujuan ayah muda semuanya menyekolakan putra putrinya di sekolah ini semoga dengan salah satu ayah muda yang mengungkapkan tujuannya bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya dan juga memberikan masukan kepada pihak manajemen sekolah mungkin dari ayah muda di sebelah sini mau wakili ya silahkan muda menarik sekali ternyata dari muda Ais ya yang memiliki tujuan oh iya silahkan ayah kelas satu bisa hafal 5 justru luar biasa ternyata cita-cita ayah muda ini sudah menepihi ya cita-cita dari wali merut yang lain terima kasih atas masukan dan juga pendapat semuanya insya Allah kami akan jadikan itu sebagai motivasi bagi kami karena kami disini memang menginginkan adanya pencapaian tujuan kita bersama tidak hanya tujuan semata-mata dari sekolah tapi dari sekolah memerlukan pasukan dan aspirasi dari ayah muda semuanya nah untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut tentunya sekolah memerlukan konektivitas antar berbagai pihak siapa saja yang pertama yang pertama adalah yang berwarna biru adalah teacher atau guru seorang guru sebagai orang yang men-transfer ke knowledge atau pengetahuan dan juga value atau delay tentu memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan kita tetapi seorang guru tidak bisa mencapai tujuan tersebut ya tanpa bantuan dari tanpa bantuan dari ayat muda semua yaitu parents nah bagaimana kita menghubungkan antara proses pembelajaran di sekolah dengan pembelajaran di rumah tentu harus ada komunikasi antara sekolah dan wali murid tentu harus ada kerjasama antara sekolah dan wali murid agar murid-murid semua dapat menghasilkan tulusan yang kita inginkan itulah harapan kami bisa ada konektivitas antara semua pihak di sekolah ini nah oleh karena itu hanya muda semuanya pertanyaannya adalah bagaimana agar kita mampu mengantarkan anak-anak kita semuanya menuju kesuksesan ini tentu bukan sebuah tugas yang bisa dilaksanakan dalam tempo yang singkat tetapi harus melalui proses yang sangat panjang yang melibatkan semua pihak yang terkait nah inilah pentingnya pendampingan orang tua di rumah karena kalau kita hitung ini kan memunculkan sebuah rasa penasaran maka seorang pembicara pun menghadirkan nah pertanyaannya apa baik benar sekali bagaimana seagar harapan yang anda bisa hafali majus bisa melakukan pendampingan bagaimana agar kita bisa berjalan dengan berhasil disinilah kami berharap salah satunya adalah pentingnya kita melakukan adanya pendampingan yang kami lakukan di sekolah lalu para ayah bunda juga melakukannya dulu sehingga anak-anak yang kita didik yang kita bina ini mainkan ada karena ada yang tadi sudah ada pola ayah bunda nenek-nenek jadi polanya begitu terus berbicara 15 menit seperti itu itu bukan lagi insyaallah audien anda akan bersegera ambil handphone titip itu karena menonton naga tadi maksud saya disini kan saya sudah menomong tadi kenapa emosi tadi saya minta persiapkan agar naga itu tidak perlu mikir ketika cung-in dengan perasaan naga suara itu tidak boleh buat akan lahir jadi yang saya harapkan disini posisikan ada sebuah transfer energi transfer energi disampaikan bukan transfer kata-kata transfer informasi itu yang menyebabkan presentasi kita bisa masuk ke kursi 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 ya ayah buddha semuanya tadi telah kita lihat beberapa penanyangan saya dan juga penjelasan dari kami semoga ini bisa memberikan pemahaman kepada kita semuanya dalam rangka membina hubungan antara kata-kata penanyangan slide itu tidak ada lagi yang pakai slide anda bukan penampilkan slide penjelasan pembicara penanyangan slide seolah-olah oh saya datang sini menonton nah ini pilihan katanya terima kasih dari kompapanan kami kami ingin memberikan sebuah penutup ini penutup di penutup tadi adalah kesimpulannya ajakan atau saran saya sudah meminta tolong persiapkan itu di awal tidak ada persentasi hebat kecuali ini oleh saya maksud jadi mohon tidak meremehkan kata-kata persiapan mohon tidak meremehkan itu ini kata harapan saya adalah kenapa ini dibuat cukup sekali biar bisa dipakai multiple tahun gitu ya beragam tahun bisa dipakai terus menurut jadi siapkan waktu di awal siapkan itu kata-kata minimal atau verbalkan waktu di persiapan itu maksud dengan sesi persiapan kalau persiapan oh ya tutup itu ajakan itu gak ada di depan bukan di workshop itu yang diriakan dan diriakan tujuan tujuan terima kasih terima kasih Baik anak-anak Pada Akhir sesi Presentasi kali ini Mari kita merendung bersama Dimana Allah SWT Telah Berpesan kepada kita Dalam Al-Quran Surah Al-Isair 9 Allah berfirman Dan hendaklah takut kepada Allah Orang-orang yang seandainya meninggalkan Di belakang mereka Anak-anak yang rumah Maka kita semuanya disini berkomitmen Akan Memujudkan Putra Putri kita adalah Seorang Muslim yang memiliki pribadi yang kuat Baik dalam hal Keimanannya Keislaman Maupun intelektualitasnya Sehingga Kedatangan kita Atau berkumpul yang kita disini Adalah untuk Memujudkan itu semua Tidak ada kata lain Kecuali Kita bekerja sama Untuk Berproses memujudkan Kita bekerja sama Untuk mewujudkan cita-cita Membentuk anak soleh dan soleha Alhamdulillah 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 Baik Baik Tidak ada berkumpul Ya Sekali lagi saya mengatakan Ini sangat penting sekali Melakukan persiapan Persiapan itu sangat penting sekali Sehingga Anda Setelah tampil bujian ini Baru ini Oh ternyata tadi ini kurang Kurang dikuatkan di persiapan Kalau persiapan yang tidak dibuat Apa yang mau diri Apa yang mau diri Tidak ada Maka disitu alat sangat penting Sehingga jadi barometer bagi kita Untuk berkaca Oh tadi yang kelirunya disini Oh yang salahnya disini Nah saran yang saya Yang disini mulai dilatih Bermainlah emosi masuk Kemudian latihan vokal Dalam hal dinada Dinada tadi Monoton Monoton dinada Ini kita bilang Bisa bermain Eh bunda sekalian Dan hendaklah takut kepada Allah Orang-orang yang seandainya meninggalkan Di belakang mereka Anak-anak yang lemah Diam disini Ini masuknya tempoh Diam disini Baru keluarga setelah Diam sejenak Biarkan menik Oleh karena itulah Mari kita bekerja sama Menyiapkan generasi yang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu berikutnya Jadi shocknya dapat Statementnya jelas Yang baru saat disampaikan Yang disampaikan Itu masih masuk ke dalam Kesimpulan Ingat Penutup statement Penutup itu statement Bukan lagi Konklusi Kan konklusinya sudah ada Baru kemudian ditutup dengan statement Ajakan Atau Sar Caranya seperti ini Kebetulan alu doktor Oke Ustaz-Ustaz yang semuanya Kita Break Asal Sama Snack Waktunya Berapa menit Ini siap untuk Sholat dan makan 30 menit ya 30 menit pas Kita dalam Sengahpat Masuk lagi Kesini Kita lanjutkan Dengan presentasi Selanjutnya Kita informasi Lagi yang selanjutnya Saya harap Yang selanjutnya Sambil break Sambil mempersiapkan Emosinya Kalau kun ayah selanjutnya Sambil bahan ya Tumuzah yang boleh Dan sampai sabu Terima kasih.